Naga S.A.K.T.I. Sungai Kuning Jilid 9 Kita lupa bahwa kita, manusia ini, pribadi-pribadi ini, bukanlah binatang. Kita bukanlah tubuh ini. Kita bukan pula pikiran ini, bukan perasaan panca indera ini, bahkan bukan kesadaran ini. Semua ini, tubuh, pikiran, perasaan, kesadaran ini hanya merupakan hal-hal yang sementara saja, yang akhirnya akan hancur lenyap begitu rumah ini menjadi tua atau rusak dan tidak terpakai lagi. Seperti juga rumah membutuhkan perlengkapan, perapian, penerangan dan sebagainya, tubuh juga membutuhkan perlengkapan, seperti pikiran, perasaan, kesadaran. Kalau tubuh ini tertidur, atau pingsan, maka semua itu pun berhenti berfungsi. Pikiran, perasaan, kesadaran, kesemuanya itu pun berhenti bekerja. Seperti tubuh, mereka itu punya alat. Jelaslah bahwa kita ini bukan mereka. Namun, sudah menjadi kebiasaan kita tidak waspada akan kenyataan ini. Kita terlalu terikat kepada darah daging, tubuh, kita ini, terlalu mencandu kepada panca indera, hati akan kenikmatan dan keemakan. Terlalu bergantung kepada pikiran sehingga kita lupakan keadaan kita yang sesungguhnya. Kalau semua ikatan itu sudah dapat kita hancurkan, kalau si aku sudah berhenti merajalalah sehingga hidup kita bukan sepenuhnya merupakan penghambaan kepada nafsu-nafsu belaka, hanya mengejar kenikmatan, kesenangan dan keengakan saja, barulah mungkin terdapat suatu keadaan yang sama sekali berbeda. Berhentinya pikiran mendatangkan keheningan dan di dalam keheningan inilah mungkin sekali kita akan memasuki dimensi lain dari kehidupan inil menyentuh lingkaran cahaya ilahi yang tak pernah sedetik pun meninggai kita. Tanpa adanya cengkeraman pikiran perasaan dan kesadaran panca indera maka si aku pun runtuh dan tanpa adanya si aku yang penuh keinginan ini, maka kita akan mengenal apa arti cinta kasih. Bukan cinta kasih antara aku dan engkau yang saling mengharapkan imbalan demi kesenangan diri pribadi, bukan cinta kasih jual beli di pasar, tak pernah mengharapkan imbalan, tak pernah berpamrih. Membiarkan diri penuh dengan cinta kasih ini, berarti membiarkan diri dipenuhi cahaya ilahi, membiarkan diri bersatu dengan Tuhan. Kini sinar bulan mulai memasuki ruangan itu melalui jendela yang dibiarkan terbuka di sebelah timur. Sinar bulan yang mula-mula menyinari dinding lalu merayap ke meja sembahyang, dan perlahan-lahan akan tetapi pasti sinar bulan yang lembut dari bulan purnama itu mulai merangkak ke arah pembaringan di mana dua orang remaja itu masih rebah telentang. Louis Sen Chu kini bangkit berdiri, mencuci kedua tangannya, lalu mengambil kain putih yang sudah dipersiapkan di bawah meja sembahyang. Setelah memberi sembah 13 kali ke arah patung kian TKWI Ong, dia lalu membawa dua potong kain sutra panjang itu ke arah pembaringan. Dua orang remaja itu masih telentang, yang pria wajahnya pucat dan ketakutan, yang wanita masih menangis tanpa suara. Lalu dia mengenakan pakaian itu kepada mereka sekedar menutupi ketelanjangan mereka dengan menyelimutkan sutrap putih itu, dan membelitkan ketubuh mereka. Kemudian, dia mengambil pula sebatang pisau belati dari bawah meja, meletakkan pisau itu ke atas meja sembahyang. Pisau itu amat tajam, agaknya diasa sampai mengkilap dan Giyokcu merasa betapa bulu tengkutnya berdiri. Seperti yang diduganya, tentu dua orang korban itu akan dibunuh. Toa Niyo, bersiaplah untuk mengaturkan korban kepada Oga. Sinar bulan sudah mendekati mereka, beberapa saat lagi sinar bulan akan menyentuh dada mereka dan itulah saatnya untuk tidak... Mereka tidak boleh dibunuh. Tiba-tiba Giyokcu berteriak dan tubuhnya sudah meloncat ke arah pembaringan itu, maksudnya tentu saja hendak membebaskan mereka. Jangan melanggar kedaulatan Ong Ya Lui Sencu membentak dan dia pun menyambut dengan dorongan kedua tangannya. Akibatnya, tubuh Giyokcu terlempar dan terjengkang, jatuh ke belakang dan bergulingan. Hebat sekali dorongan Lui Sencu tadi, akan tetapi karena dia tahu bahwa gadis itu adalah murid tersayang dari Bantok Moli, maka dorongannya hanya mengandung angin yang kuat dan yang telah membuat gadis itu terjengkang dan bergulingan, akan tetapi tidak melukainya. Semua orang terkejut, mengira bahwa tentu Bantok Moli akan marah sekali melihat muridnya yang terkasih itu dirobohkan orang. Akan tetapi, wanita itu bersikap tenang saja, bahkan mengerutkan alisnya. Ketika ia melihat muridnya bangkit berdiri dan sama sekali tidak terluka, ia pun berkata dengan sikap marah. Giyokcu, apa yang kau lakukan ini? Hayo keluar kau Giyokcu berdiri dengan matel, terbelalak memandang ke arah pembaringan itu, ia marah sekali dan juga ingin sekali membebaskan dua orang remaja itu. Akan tetapi ia tahu bahwa tenaganya tidak cukup untuk menentang Lui Sencu. Apalagi gurunya sendiri mengusirnya keluar. Dengan gemas dan membantin kaki kirinya beberapa kali, Giyokcu lalu membalikkan tubuhnya dengan cepat, dan sekali meloncat ia sudah lenyap dari ruangan itu, berlari keluar. Ketika Giyokcu tiba di luar, ia melangkah pergi di bawah sinar bulan Purnama. Tiba-tiba ia mendengar jerit dua kali. Ia berhenti melangkah dan memejamkan mata. Akan tetapi tetap saja ia dapat membayangkan betapa pisau belati itu menancap di dada dua orang korban yang mungkin dibebaskan dulu dari totokan ketika hendak ditusuk dadanya, lah menggunakan kedua tangan menutupi telinganya, lalu ia berlari menuju keluar kota, ke pantai lautan. Ia tidak melihat betapa apa yang dibayangkan itu masih jauh daripada kenyataan yang amat mengerikan sekali bagi orang awam. Setelah sinar bulan tiba di atas dada kedua orang muda itu bantuk Moli yang sudah siap dengan pisau belati di tangan, lalu membebaskan totokan mereka, akan tetapi secepat kelihat pisaunya menyambar ke arah dada, sedemikian cepatnya sehingga kelihatannya seperti dua batang pisau bekerja dalam waktu yang sama. Dua orang remaja itu hanya mengeluarkan jeritan masing-masing satu kali menggelapar dan tewas seketika karena jantungnya telah ditarik keluar oleh bantuk Moli seperti diharuskan dalam upacara itu. Bagi orang lain, perbuatan seperti ini tentu saja amat mengerikan. Akan tetap bagi seorang datuk sesat seperti bantuk Moli, pekerjaan itu biasa saja. Dalam waktu beberapa detik saja, tangan kirinya sudah mengambil jantung manusia yang masih bergerak-gerak, dan meletakkan dua buah jantung itu ke atas baki perak yang lebar yang dipegang oleh Louis Sencu. Dua buah jantung itu masih bergerak-gerak seperti hidup, akan tetapi hanya sebentar saja dan bantuk Moli sudah membersihkan tangannya dari darah menggunakan kain sutra yang menyelimut di tubuh dua orang remaja itu. Sikapnya tenang saja, bahkan mulutnya tersenyum. Dan mereka yang hadir itu adalah tokoh-tokoh sesat yang berhati kejam. Melihat pertunjukan itu, mereka tidak merasa ngeri, hanya tegang dan kagum. Kini bantuk Moli, dipimpin oleh Louis Sencu, bersembah yang di depan meja sembah yang di mana dua buah jantung itu dihidangkan. Banyak dupa dibakar dan mereka menyembah sambil berlutut. Kemudian, Louis Sencu mengambil sebuah guci terisi anggur. Mulut guci itu lebar dan dia memasukkan di jantung manusia itu ke dalam guci. Dikocoknya anggur dalam guci bersama dua buah jantung itu, kemudian dia menuangkan anggur itu ke dalam sebuah cawan, lalu disiramkan dari atas patung, sehingga patung itu menjadi basah oleh anggur. Tiga kali patung itu disiram anggur bercampur jantung manusia itu. Kemudian, Louis Sencu menuangkan anggur ke dalam cawan dan menyerahkan kepada bantuk Moli yang segera meminumnya. Setelah itu, mulailah mereka pesta minum anggur yang bercampur jantung manusia yang masih segar. Dan agaknya, mereka semua minum tanpa jijik sedikit pun, bahkan merasa seolah-olah mereka minum obat kuat yang ampuh. Belasan orang pelayan bantuk Moli sudah cepat menyingkirkan dua mayat yang masih hangat itu, membawanya jauh ke belakang, ke dalam kebon yang luas di mana siang tadi mereka telah menggali sebuah lubang besar, melempar dua mayat itu ke dalam lubang dan mengurut lubang dengan tanah tanpa banyak peraturan lagi. Dua mayat manusia itu dikubur seperti orang mengubur bangkai binatang saja. Adakah yang lebih kejam daripada manusia? Manusia, kalau sudah dilanda rasa takut, kalau sudah dikuasai nafsu mengejar sesuatu, menjadi jauh lebih kejam daripada binatang yang bagaimana buah sekalipun. Binatang, betapapun liar dan buasnya, tidak mempunyai pikiran jahat. Kebuasan dan keliaran mereka hanya naluri untuk melindungi dirinya. Kalau ada binatang buas membunuh binatang lain, hal itu dilakukan tanpa benci, melainkan karena dia harus melakukannya untuk mempertahankan hidupnya, mengisi perutnya, atau membela dirinya. Akan tetapi manusia membunuh demi menyenangkan dirinya, atau demi mencapai sesuatu yang dianggap akan mendatangkan kesenangan bagi dirinya. Upacara selesai akan tetapi pesta itu masih belum selesai. Mereka minum-minum dan terdengar gelak tawa, bahkan ada pula di antara para tamu yang menarik pinggang seorang pelayan wanita. Ada wanita yang mengelak dan menolak, dan tamu itu pun tidak berani memaksa, karena mereka menghormati dan segan kepada Bantok Moli. Akan tetapi ada pula pelayan wanita yang mau melayani sehingga mereka itu bercumbu rayu begitu saja, di depan orang banyak di depan Bantok Moli sendiri yang hanya tertawa. Akun tetapi kalau sampai ada tamu yang berani memaksa seorang pelayannya tentu tamu itu akan sukar keluar dari situ dalam keadaan hidup. Memang aneh sekali kary hidup para datuk sesat ini. Agaknya, mereka sudah tidak mengenal hukum dan peraturan lagi, baik hukum agama, hukum tradisi, hukum masyarakat maupun hukum negara. Yang ada hanyalah tindakan semau gua, senak perutnya sendiri, apa yang disukai itulah yang dilakukan, dan satu-satunya hukum adalah hukum rimba. Yang kuat dia menang, yang menang dia kuasa, yang kuasa dia benar. Tidak ada susila lagi. Tidak ada ahlak lagi, tidak ada rikur lagi, yang ada hanya demi senang, senang, senang. Giyokcu menjatuhkan diri di atas pasir pantai dan ia menangis. Menangis terseduh-seduh, bahkan sampai sesenggukan. Agaknya seluruh rasa penasaran yang selama ini tertimbun di dalam batinnya, melihat hal-hal yang bertolak belakang dengan suara hatinya terjadi di depannya tanpa ia dapat menentangnya, juga semua perasaan buka yang dirasakannya semenjak ia kematian ayah ibunya perasaan dendam karena kematian ayah ibunya adalah perbuatan sentiawuli boki, dan semua hal yang buruk-buruk dan yang terpendam di dalam hatinya kini terungkap keluar sehingga ia menangis sampai mengguguk. Selama lima tahun ini, ia seolah-olah digemleng untuk memiliki watak yang tahan uji. Namun, ternyata kini ia dapat menangis seperti itu, tanda dari kelemahan hati. Hatinya seperti diremas-remas, melihat dua orang remaja dibunuh begitu saja tanpa dosa, dan ia tidak mampu menolong mereka. Apa gunanya selama lima tahun ia mempelajari ilmu silat, ilmu kesaktian kalau kini ia tidak berdaya sama sekali menghadapi seorang Louisengcu yang demikian jahat dan kejam? Giyokcu menangis tanpa merasa khawatir dilihat atau didengar orang. Siapa yang akan datang di pantai yang amat sunyi di malam hari itu? Dan siapa dapat mendengar suara tangisnya yang ditelan suara ombak yang menggelegar? Tangis merupakan suatu penyaluran rasa duka. Duka yang tadinya membeku di dalam batinnya, seolah-olah mencair dan sedikit demi sedikit mengalir keluar dari dalam hatinya, hanyut melalui air mata. Setelah menangis selama satu jam, ikirnya tidak ada lagi air mata yang keluar, dan Giyokcu merasa betapa dadanya lega dan ringan sekali. Pikirannya pun lelah dan kosong, dan akhirnya, Dendang suara air lautan ditambah semilirnya angin, sinar bulan yang sejuk, membuat ia tidak dapat lagi menahan kantuknya dan bagaikan orang yang kehilangan kesadaran, tahu-tahu ia telah jatuh pulas, telentang di atas pasir pantai. Langit amat bersih dan bulan purnama seperti tersenyum kepada darah itu, bintang-bintang yang agak suram juga melamaikan cahayanya kepada darah itu. Suasana yang amat indah di pantai itu tidak meramalkan keindahan dan kedamaian. Sebaliknya malah. Di balik keheningan malam itu, bersembunyi bahaya yang amat mengerikan bagi diri Giyokcu. Ketika ia lari meninggal ke tempat pesta itu, diam-diam ada dua orang pemuda yang juga pergi meninggalkan pesta. Hal ini tidak kentara karena memang pesta sudah mulai kacau dan orang-orang bergerak ke sana-sini dengan bebas, bahkan ada yang menarik seorang pelayan wanita yang mau melayani ke tempat gelap tanpa dipedulikan yang lain. Dua orang muda itu bukan lain adalah Giyokcu dan Gaksu. Dua orang pecumwa yang sejak tadi sudah dibakar nafsu berahi, Pertama kali ketika melihat Giyokcu di pantai bersama siang ke antek, kemudian melihat gadis yang dijadikan korban. Melihat peristiwa keributan di pesta, di mana Giyokcu hendak melepaskan dua orang korban kemudian dirobohkan Louisengcu dan dimarahi burunya, kemudian melihat betapa gadis itu lari meninggalkan ruangan pesta, dua orang pemuda ini pun dambiam keluar dan mencari Giyokcu. Ketika Giyokcu yang kelelahan itu tertidur di atas pasir, telentang dalam keadaan pulas, dua sosok bayangan orang menghampirinya dengan hati-hati sekali. Kaki mereka melangkah perlahan-lahan, sedikit pun tidak menimbulkan suara sehingga gadis remaja yang sedang pulas itu sama sekali tidak mendengar apa-apa dan masih enak saja tidur nyenyak dengan napas lembut dan panjang. Akan tetapi, seorang gadis remaja seperti Giyokcu itu memiliki kepekaan yang melebih orang-orang dewasa atau orang-orang tua. Bahaya besar yang mengancam dirinya itu seolah-olah menggerakkan sesuatu di dalam tubuhnya yang menyembunyikan tanda bahaya sehingga tiba-tiba saja Giyokcu seperti orang tergugah dan terkejut, membuka matanya. Namun, terlambat sudah. Sebuah totokan membuat tubuhnya menjadi lemas dan tenaganya hilang. Ia hanya mampu terbelalak saja ketika mengenal dua buah wajah di bawah sinar bulan Purnama. Wajah Jibamcu dan Gakusu, dua orang murid majikan pegunung Liyongsan yang menjadi tamu subonya dan dua buah wajah itu kini dalam penglihatan Giyokcu amat menakutkan. Di buah mulut itu menyeringai lebar di nafsu mereka mendengus panas, mati mereka juga beringas seperti matu bintang buas kelaparan. Giyokcu yang belum berpengalaman itu tidak dapat menduga apa yang mereka kehendaki, namun naluri kewanitaannya mengisaratkan. Ancaman bahaya besar bagi dirinya, membuat ia mengerahkan seluruh kekuatan dalam tubuhnya untuk membebaskan diri. Namun percuma saja. Totokan yang dilakukan oleh Jibamcu itu membuat kaki tangannya seperti lumpuh. Tingkat kepandayan dan tenaga dari dua orang pemuda itu tidak banyak selisihnya dengan tingkat kepandayannya sendiri. Andai kata ia tidak dicurangi, ditotok selagi tidur, tentu ia mampu melawan dua orang ini dan ia tidak gentar walaupun dikeroyok dua. Jahanam kalian ia hanya mampu memaki dan bahkan suaranya pun kekurangan tenaga. Apa yang kalian lakukan ini? Bebaskan aku pemuda kurus kering yang bermuka pucat itu, Jibamcu, mendekatkan mulutnya, menyeringai dan hidungnya hampir menyentuh pipi Giyokcu sehingga gadis remaja ini sedapat mungkin memutar lehernya menjauhkan mukanya dan dengan jijik ia merasa betapa nafas pemuda itu meniup ke lehernya. Apa yang kami lakukan? Hehehe, Giyokcu yang manis, engkau tentu mengerti sendiri. Jangan hanya memperhatikan siang keantek seorang. Kami pun dua orang pemuda yang gagah perkasa, murid seorang datuk, penguasa pegunungan Liong San, benar sekali kata suheng kata Gak Su dan Muka yang tampan akan tetapi Bopeng itu pun mendekat dan tangannya mulai merenggut lepas pakaian yang menutupi tubuh Giyokcu. Mari kita bertiga bersenang-senang di pantai ini, di atas pasir, di bawah sinar bulan Purnama. Alangkah indahnya, alangkah asik dan nikmatnya kini jantung dalam dada Giyokcu berdeguk penuh rasa ngeri dan ketakutan. Baru sekali ini ia benar-benar merasa takut membayangkan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dua orang itu seperti berlumba merenggut lepas semua pakaiannya. Ia merontak, memberontak, memetik, menjerit. Akan tetapi hanya dalam batin saja karena kaki tangannya tetap tidak mampu digerakkan dan suaranya hanya keluar dengan lemah saja. Kalian jahannam busuk. Anjing keparat lepaskan aku. Jangan, jangan ganggu aku akan tetapi, mulutnya sudah ditutup dengan cuman mereka berganti-ganti. Giyokcu merasa muak dan jijik mau muntah rasanya. Akan tetapi rasa takut mengatasi semua rasa jijik ini matanya terbelalak, jiwanya merontak, tahu bahwa ia sama sekali tidak berdaya dan sebentar lagi tentu ia akan diperkosa. Mereka, membayangkan ini, ia hampir pingsan tidak, ia tidak boleh pingsan. Ia tidak boleh membiarkan mereka memperkosanya. Ia harus mencari akal. Dua orang pemuda itu seperti dua ekor ikan memperebutkan makanan, menciumi muka dan mulut Giyokcu dan tangan mereka meraba dan membelai. Jiban cu dan gak kesu, nanti dulu, nanti dulu, dengarkan omonganku. Giyokcu berkata sedapat mungkin di antara cuman-ciuman mereka yang semakin panas. Ia pun mulai merasa ngeri mengingat akan tanda tahil alat merah kecil di bawah siku lengan kirinya. Bukankah subonya pernah memberitahu kepadanya bahwa kalau keperawanannya hilang tanda itu akan lenyap dan dalam waktu sebulan ia akan mati. Ia akan diperkosa kehilangan kehormatannya secara hina sekali, kemudian ia akan mati. Nanti dulu, dengarkan aku, kata-katanya membujuk. Dua orang pemuda itu sambil menyeringai menghentikan cuman dan rabaan mereka. Hem, manis, engka sungguh cantik dan panas. Engkau mau bicara apa, sayang Giyokcu tersenyum, senyum yang manis sekali. Dua orang pemuda itu terpesona dan merasa girang gadis itu tersenyum kepada mereka. Agaknya, ciuman dan belayan mereka tadi membuat gadis itu pun mulai menikmati permainan cinta mereka. Kalian ini sungguh dua orang laki-laki yang bodoh sekali. Bagaimana kita dapat menikmati permainan cinta kalau aku tertotok seperti ini? Kalian sama saja bermain cinta dengan sesosok mayat dan aku, aku merasa tidak leluasa dan tidak dapat menikmati cinta kalian dalam keadaan tidak mampu bergerak begini. Kalau kalian membebaskan totokan ini, tentu kita akan dapat bermain cinta lebih asyik lagi, dua orang pemuda itu saling pandang dan tertawa gembira. Hahaha, iya benar sekali, Suheng. Kita bebaskan totokannya dan kita bergiliran akan tetapi, biarpun sudah diamut nafsunya sendiri, Jib Bantu ternyata lebih cerdik daripada Sute-nya. Nanti dulu, Sute. Kita harus yakin benar bahwa ia tidak menipu kita. Ikat dulu kaki dua lengannya dengan ikat pinggangnya itu, mereka lalu menelikung kedua tangan Giyokcu ke belakang, lalu mengikat kedua pergelangan tangannya dengan kuat-kuat, menggunakan ikat pinggang Giyokcu sendiri yang tadi mereka renggut lepas. Biarpun mendongkol sekali, Giyokcu menyembunyikan rasa dongkol itu dari mukanya. Ketika dua orang itu membebaskan totokan dari tubuhnya dan ia merasakan darahnya mengalir kembali dengan normal, Giyokcu tidak tergesa-gesa bergerak, membiarkan jalan darahnya pulih kembali dan ia pun mandah saja ketika mereka kembali mulai membelai dan menciuminya. Akan tetapi begitu jalan darahnya sudah pulih kembali, diam-diam ia mengerahkan tenaganya, digerakannya dengan tiba-tiba kepalanya menghantar muka Giyokcu, melompat berdiri dan kakinya menendang dada Gaksu. Dua orang pemuda yang sedang dimabuk nafsu mereka sendiri itu seperti orang terlena, menjadi lengah dan tak mampu menghindarkan diri dari serangan tiba-tiba itu. Duk! Desjibancu berteriak kesakitan karena hidungnya bocor, mengucurkan darah ketika dihantam kepala Giyokcu, sedangkan Gaksu terbanting dan terjengkang keras. Dadanya terasa sesak dan napasnya terengah-engah. Juga diam mengaduh-aduh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Giyokcu untuk meloncat dan melarikan diri. Yang masih menempel di tubuhnya yang telanjang bulat itu hanya tinggal sepasang sepatunya saja. Hanya sejenak saja dua orang pemuda itu tertegun dan kesakitan. Melihat gadis itu melarikan diri, mereka punlah berlencatan dan cepat melakukan pengejaran. Biarpun Giyokcu memiliki kegesitan dan keringanan tubuh, akan tetapi ia berlari dengan kedua lengan terikat di belakang. Tentu saja hal ini membuat ia tidak leluasa lari dan kecepatannya berlari berkurang banyak. Maka tak lama kemudian, dua orang pemuda itu mampu menyusulnya dan mereka menubruk dari belakang sambil meloncat tubuh Giyokcu terbanting ke atas pasir dan dipindih oleh mereka berdua. Giyokcu merontah-rontah, menendang, menggigit dan meludah sehingga dua orang pemuda itu harus menjemlaknya, memegangi kedua kakinya, bahkan menamparinya. Akhirnya mereka dapat mengikat kedua pergetangan kaki Giyokcu dengan ikat pinggang Jibantu dan gadis itu untuk kedua kalinya tak mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Kalau karena tertotok, kini karena kaki tangannya terbelenggu. Akan tetapi kini ia masih mampu membalikan tubuhnya menelungkup, memutar leher dan memandang kepada dua orang muda yang terengah-engah kelelahan itu dengan mata melotot penuh kebencian. Su Heng, cepat kerjai gadis liar ini, biar tahu rasa. Aku akan berjaga kalau ada orang datang dan menunggu giliranku kata Gakcu yang mendendam kepada Giyokcu karena dadanya tadi tertendang cukup keras dan masih terasa nyeri sampai sekarang. Jibantu yang sudah melepaskan ikat pinggangnya untuk membelenggu kaki Giyokcu, mendekati gadis itu dengan wajah menyeringai buas. Akan tetapi sebelum tangannya. Mampu menyentuh Giyokcu tiba-tiba terdengar suara halus, kalian mencari mampus dua orang muda itu terkejut dan cepat menengok. Wajah mereka seketika berubah pucat dan mat mereka terbelalak ketika mereka mengenal siap wanita yang menegur mereka itu. Bantuk Moli Wanita Iblis ini tadi setelah muridnya lari keluar, diam-diam merasa kecewa dan tidak enak. Ia merasa sayang kepada muridnya itu, seorang murid yang baik dan berbakat. Heran ia mengapa muridnya begitu berkeras hendak menolong dua orang korban itu padahal dua orang korban itu amat diperlukan sebagai tebusan. Ia masuk menjadi anggauta pemujatian TKW Ong. Biarpun tadi ia merasa marah, setelah muridnya pergi, ia pun merasa menyesal dan ingin ia memanggil muridnya kembali untuk diajak berpesta. Ia sedang bergembira karena diterima menjadi anggauta baru penyembah TKW, maka ia tidak ingin ada gangguan berupa kekecewaan dan penyesalan terhadap muridnya yang disayangnya itu. Ketika dilihatnya tidak nampak bayangan Giyo Acu di luar ruangan itu, ia pun lalu meninggalkan ruangan itu untuk mencarinya. Ketika ia tidak dapat menemukan Giyo Acu di dalam kamarnya, ia dapat menduga kemana perginya muridnya itu. Muridnya itu suka sekali bermain-main di pantai lautan dan mungkin sekarang, dalam keadaan marah dan kecewa, Giyo Acu juga pergi ke sana. Apalagi di pantai itu amat indah kalau terang bulan dan dapat menyejukkan dan menenangkan hati. Dengan cepat bantuk Molly lalu mempergunakan ilmunya berlari cepat menuju ke pantai. Mula-mula ia menemukan pakaian muridnya berserakan di pantai. Pakaian luar dan pakaian dalam. Dalam keadaan robek-robek. Akan tetapi muridnya tidak ada. Tentu bertelanjang bulat, lapun mengambil pakaian itu dan menyelipkannya diikat pinggang. Kemudian berlari lagi dan melihat bahwa tidak jauh dari situ nampak bayangan dua orang atas pasir. Cepat ia menghampiri dan dapat. Dibayangkan betapa hatinya seperti dibakar ketika ia melihat muridnya dalam keadaan telanjang bulat menelungkup di atas pasir dengan kaki tangan terikat, dan dua orang pemuda yang bukan lain adalah Jibantu dan Caksu berada di dekat muridnya. Tidak sukar diduga, apa yang akan dilakukan dua orang pemuda itu, maka ia pun lalu menegur mereka. Melihat bahwa iblis bertina itu muncul, dua orang pemuda itu sejenak seperti berubah menjadi patung. Kemudian, maklum betapa lihai dan galaknya wanita itu, keduanya lalu meloncat dan seperti dikomando, mereka melarikan diri. Bantuk Moha adalah seorang datuk sesat yang ditakuti banyak orang, ia sendiri tidak takut kepada siapapun juga, dan ia terkenal memiliki keberanian dan kekejaman yang luar biasa, tak pernah mau mengampuni musuh-musuhnya atau orang yang menyakiti hatinya. Melihat betapa muridnya hampir saja di perkosa dua orang pemuda itu, mengalami penghinaan, ia tidak lagi mempedulikan bahwa dua orang pemuda itu adalah tamu-tamunya, murid dari Ong Kok Sian, seorang di antara tamu-tamunya yang terhormat. Dengan beberapa loncatan saja, ia sudah dapat menyusul mereka. Bagaikan seekor harimau menerkam seekor domba dari belakang, kedua tangannya mencengkeram dan mencekik leher Gaksu dari belakang, jari-jari kedua tangannya yang berkuku panjang dan runcing itu mencekik dan menembus kulit dan daging leher. Gaksu mengeluarkan suara aneh, kedua tangannya berusaha melepaskan cengkeraman, akan tetapi kedua tangannya itu lalu merentang kaku, matanya melotot, mukanya berubah hitam dan ketika cekikan dilepaskan, dia pun terkulai dan roboh tanpa nyawa lagi dengan muka hitam dan mata melotot lidah terjulur keluar. Sejak Gaksu dicekik dari belakang, Jib Bantu sudah merasa tubuhnya menggigil dan kakinya seperti lumpuh dia menjatuhkan diri ke atas tanah dan berlutot, menyembah-nyembah meminta ampun sambil memandang kepada sutenya yang mengalami nasib mengerikan itu. Ampun, Locian PWE, ampunkan saya ratapnya ketika dia melihat sutenya roboh dan tewas, dan wanita yang menakutkan itu berdiri sambil bertolak pinggang di depannya. Wajah yang cantik itu tersenyum manis, akan tetapi matanya yang mencorong itu membuat hati Dib Bantu menjadi semaki ketakutan. Dia melihat maut membayang pada mati itu dan walaupun ingin tak melarikan diri, namun tubuhnya menggigil dan kedua kakinya lumpuh, membuat dia hanya dapat mendekam di depan wanita itu. Dib Bantu, apa yang kau lakukan bersama setemu terhadap muridku itu saya, saya, tidak melakukan apa-apa, hanya, hanya, dia begitu ketakutan sehingga untuk bicara amat sukar. Kalian telah memperkosanya bentak Bantok Moli. Muncul sedikit harapan dalam hati Jib Bantu ketika mendengar pertanyaan ini. Agaknya itulah yang menyebabkan kemarahan Bantok Moli, mengira bahwa muridnya telah mereka perkosa. Dan kenyataannya, dia belum memperkosanya. Tidak. Tidak sama sekali, locian PWE. Saya, belum, eh, tidak memperkosanya, sama sekali tidak, hem, lalu kenapa engkau menelanjanginya dan mengikat kaki tangannya, eh, oh, yang menelanjangi dan membelenggu, hanya sute, itu, locian PWE jelas nampak sifat. Pengecut dari pemuda itu yang begitu menghadapi ancaman lalu hendak menimpakan semua kesalahan kepada sutenya yang telah tewas. Bantok Moli kembali tersenyum. Wanita yang sudah kenyang akan pengalaman di dunia ini tentu saja tidak mudah dibohongi begitu saja. Bagus, dia yang menelanjangi dan membelenggu, dan engkau yang akan memperkosanya. Tidak, tidak, tidak lalu apa yang kau lakukan. Hanya menonton Jiban tuh tahu bahwa hal ini tidak mungkin. Dia harus mengakui kesalahan, akan tetapi kesalahan yang paling kecil. Saya, saya tadi hanya, menciuminya beberapa kali, locian PWE, hem, menciumnya beberapa kali, ya. Agaknya engkau suka sekali menciumi perempuan. Nah, bangkitlah dengan tubuh menggigil, Jiban tidak berani membantah dan dia pun berdiri sejenak Bantok Moli mengamati pemuda ini dari kepala sampai ke kaki seorang pemuda yang cukup tampan walaupun agak kurus dan mukanya pucat. Jiban cu aku ingin merasakan bagaimana engkau menciumi muridku tadi hayo kau cium aku aja yang pucat itu menjadi semakin pucat. Mana saya, berani kau berani membantahku? Apakah engkau ingin mampu seperti sutemu tadi? Tidak, tidak. Kalau begitu kau ciumi aku seperti engkau menciumi muridku tadi. Hayo cepat Jiban cu ketakutan setengah mati. Dengan tubuh menggigil, terpaksa dia memberanikan diri merangkul pundak wanita cantik itu dan mendekat mukanya, lalu mencium mulut yang tersenyum menggairahkan itu. Dasar dia pemuda yang sudah menjadi hamba nafsu. Biarpun tadinya ketakutan, begitu dia mencium dan merasa betapa mulut wanita cantik yang diciumnya itu membalas dengan mesra, dia pun mencium penuh nafsu. Akan tetapi ketika dia hendak melepaskan ciumannya untuk bernafas, mulutnya melekat pada mulut itu dan merah mulutnya terasa seperti dibakar, rasa panas yang terus menyerang dirinya melalui mulut, masuk ke kerongkongan dan ke dada. Ciuman beracun. Dua lengannya yang tadi memeluk, kini meregang, matanya terbelalak dan suara aneh keluar dari kerongkongannya. Ketika Bantuk Moli melepaskan ciumannya, tubuh pemuda itu terkulai dan seluruh bibirnya nampak membiru. Akan tetapi, kematian agaknya tidak datang tiba-tiba seperti yang dialami caksu dan hal ini agaknya memang disengaja oleh Bantuk Moli. Melihat pemuda itu menggeliat-geliat Bantuk Moli menggerakkan tangan menotok ke arah tengkuknya dan pemuda itu pun tak bergerak lagi karena telah tertotok. Bantuk Moli berkelebat lenyap dari tempat itu. Subo-o-o tanda seru Giyokcu memanggil ketika melihat bayangan Subonya, akan tetapi Subonya tidak menjawab. Ia mencoba untuk melepaskan belenggu kaki tangannya, namun ikatan itu kuat sekali dan tubuhnya juga amat lelah. Giyokcu tak lama menunggu. Nampak dua bayangan berkelebat dan ternyata mereka adalah Subonya bersama Oung Kok Sian, tamu tinggi besar, majikan dari pegunungan Liong San, guru dari dua orang pemuda yang tadi hampir memperkosanya. Mereka berhenti di dekatnya dan terdengar Subonya berkata, Nah, kau lihat sendiri keadaan muridku. Mereka lah yang melakukannya suara gurunya terdengar kaku dan marah. Ketarat. Di mana mereka yang memalukan itu mereka lari dan ku kejar. Mari kita lihat, di sana mereka keduanya berkelebat lenyap dan sebentar saja, Bantuk Moli dan Oung Kok Sian telah berdiri di dekat tubuh Gaksu yang lagi sudah tidak bernyawa dan tubuh Jib Bantu yang tidak bergerak, akan tetapi masih hidup. Melihat gurunya, Jib Bantu mengeluh dan merintih. Melihat gurunya datang bersama Bantuk Moli, tahulah dia bahwa gurunya tidak akan membelanya. Suhu, ampunkan Teocu, katanya memelas. Dengan alis berkerut dan pandang mati marah, Oung Kok Sian membentak. Benarkah engkau dan sutemu yang melakukan penghinaan terhadap murid Bantuk Moli? Suhu, kami berdua, tergila-gila olehnya, akan tetapi. Giyok Cu menolak dan memukuli kami, terpaksa kami mengikatnya, tapi Teocu. Teocu tidak memperkosanya, hanya menciumnya. Kata Jib Bantu dengan suara yang tidak jelas karena mulutnya membengkak dan menghitam. Ampunkan Teocu, Suhu, Oung Kok Sian menarik napas panjang. Bagaimanapun juga, Jib Bantu adalah muridnya, murid pertama. Dia menoleh kepada Bantuk Moli engkau telah membunuh muridku Gaksu sebagai hukuman. Apakah engkau tidak dapat mengampuni muridku yang satu ini? Dia pun telah mendapatkan hukuman, apakah itu belum memuaskan hatimu? Oung Kok Sian, engkau dan dua orang muridmu adalah tamu-tamu yang ku sambut dengan hormat dan dengan baik-baik. Akan tetapi dua orang muridmu telah menghina muridku. Aku telah membunuh seorang muridmu dan melukai muridmu yang ini, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau tidak terima dan hendak menuntut balas dalam ucapan itu terkandung kemarahan dan tantangan? Oung Kok Sian menarik napas panjang. Aku sudah tahu akan kelihayanmu, Bantuk Moli. Akan tetapi bukan berarti aku takut padamu kalau ku katakan bahwa aku tidak ingin menuntut balas. Aku mengerti sepenuhnya akan kemarahanmu dan aku mengakui kesalahan murid-muridku, maka aku mintakan maaf untuk mereka, dan kalau mungkin, ampunkanlah muridku Jibancu ini, wajah yang tadinya nampak marah itu melunat. Kalau gurunya sudah mengikut kesalahannya, maka itu pun cukuplah. Pula, rasa penasaran karena hinaan yang menimpa muridnya itu telah ditebus dengan nyawa seorang murid, dan murid yang lain juga akan mampus kalau ia tidak mengampuninya. Baiklah, melihat mukamu, biar aku mengampuni muridmu ini, Oung Kok Sian berikan obat ini kepadanya, minumkan dan sebagian untuk mengobati mulutnya, dan kau dapat mengusir hawa beracun dengan sinkangmu, lah mengeluarkan sebungkus obat bubuk kuning dari saku bajunya, menyerahkan bungkusan obat itu kepada Oung Kok Sian. Si tinggi besar ini menerimanya tanpa malu-malu lagi. Dia pun seorang tokoh dunia Kang Owi yang berpengalaman. Kalau hanya mengobati luka-luka biasa saja atau luka beracun yang tidak terlalu hebat, dia masih sanggup. Akan tetapi dunia ini, siapa mampu mengobati luka beracun akibat pukulan Bantok Moli? Bantok Moli lalu meninggalkan tamunya yang mulai mengobati Jibancu lalu ia lari menghampiri muridnya. Membuka ikatan kaki tangannya, dan membantu muridnya mengenakan pakaian kemudian mereka berduapun pulang dan di dalam perjalanan itu, Bantok Moli mengomeli muridnya. Sikapmu di ruangan sebah yang tadi sungguh tidak menyenangkan hatiku, Giyokcu. Engkau bahkan nyaris membuat malu hatiku, sungguh aku kecewa sekali padamu, maaf, Subo. Akan tetapi hatiku tidak tahan melihat dua orang yang tidak berdosa itu akan dibunuh begitu saja. Engkau tahu bahwa mereka itu dijadikan korban gurumu ini beraba untuk mendapatkan berkah usia panjang, tentu saja dengan jalan menyerahkan korban. Kalau yang dijadikan syarat itu korban berupa binatang apapun, tentu akanku penuhi. Syaratnya ialah sepasang manusia, maka haruslah dipenuhi. Engkau seperti anak kecil saja. Dan kulihat, perbuatanmu itu ternyata dikutuk oleh Kiantek Wiyong sendiri. Buktinya, begitu engkau mengacaukan upacara penyerahan korban, engkau hampir tertimpa malapetaka di pantai itu tadi. Kalau aku tidak kebetulan sedang mencarimu, apakah engkau akan dapat menyelamatkan diri? Engkau tentu sudah menjadi korban perkosaan dan sebulan kemudian engkau mati tersiksa Gyokcu mengepal tinju. Akan tetapi ia menjawab lirih. Terima kasih, Subo. Tentu mereka telah Subo bunuh, bukan yang seorang telah kubunuh karena dia melarikan diri. Seorang lagi yang bernama Jibantu tidak kubunuh, hanya kuberi hajaran keras karena memandang muka gurunya dan dia sudah meminta ampun. Hmm, mana mungkin mengampuni perbuatan mereka yang amat keji tadi. Biar kelak aku-aku sendiri yang akan membunuhnya kata Gyokcu dengan suara mengandung kemarahan. Tidak ada untungnya menanam permusuhan dengan para murid Tau Koksian. Apalagi dia tadi telah kuberi hajaran dan dalam keadaan setengah mati akan tetapi ku tinggalkan obat penyembuhnya kepada gurunya. Lebih baik melupakan saja urusan itu, bukan engkau belum diperkosanya tapi aku malu, Subo, aku merasa dihina bukan main. Biarlah kelak akan ku cari jalan agar dia bermusuhan dengan aku sehingga ada alasan bagiku untuk membunuhnya. Rantok Moli yang mendengar hanya tersenyum saja, senyum acuh karena ia sendiri seorang yang tak pernah menghargai nyawa orang lain. Semenjak peristiwa malam itu, Gyokcu berlatih silat semakin tekun karena ia ingin agar memperoleh kemajuan pesat dan mengalahkan orang-orang seperti Siang Keantek dan Ji Bancu yang sudah dianggapnya sebagai musuh besarnya itu. Dan hanya ilmu-ilmu silat dari Bantok Moli saja yang dipelajarinya dengan tekun, termasuk ilmu-ilmu pukulan beracun, ada pun mengenai kehidup gurunya itu, sama sekali ia tidak merasa cocok, bahkan kadang-kadang dia muat melihat hal-hal yang dianggapnya memalukan yang dilakukan gurunya, Seperti menculik orang-orang muda, memaksanya menuruti kehendaknya memuaskan nafsu-nafsunya, bergaul lerat dengan tokoh-tokoh sesat dan lain kejahatan lagi. Ia selalu menolak kalau diajak atau disuruh melakukan kejahatan oleh teman-teman gurunya. Agaknya Bantok Moli sendiri mengenal watak muridnya, maka ia pun tidak pernah memberi tugas kepada muridnya itu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan watak muridnya itu. Watak Giyok Chu yang keras, tak mengenal takut, gagah bahkan liar dan ganas terhadap musuhnya, membuat Bantok Moli merasa kagum. Apalagi karena dari suaranya, pandang. Matanya dan sikapnya jelas bahwa murid itu juga mempunyai perasaan sayang kepadanya. Kadang-kadang memang amat mengherankan kalau kita menemui seorang yang hidup sebagai seorang penjahat besar, yang sudah terbiasa melakukan segala macam kekejaman, dapat mempunyai perasaan sayang yang amat besar terhadap seseorang. Perasaan sayang yang amat mengharukan karena sungguh bertolak belakang dengan wataknya. Seorang perampok besar yang biasanya membunuh orang lain dengan matel, tanpa berkedip, dapat saja memiliki kasih sayang yang amat besar terhadap istrinya atau anaknya atau orang lain sehingga untuk orang itu dia mau berkorban apapun juga, terhadap orang itu dia bersikap amat lembut dan mengalah. Ini membuktikan bahwa di dalam diri setiap manusia itu terdapat dua sifat, yaitu sifat baik dan sifat buruk. Diri manusia merupakan sumber daripada kebaikan dan keburukan yang bermunculan silih berganti dan seperti berlumba menguasai batin manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan baik maupun buruk. Padahal, sesungguhnya dasar dari semua ciptaan Tuhan adalah sempurna, karena Tuhan adalah maha sempurna, tidak ada seorang pun bayi yang jahat. Pandang matu dan senyum tawa seorang bayi, bahkan tangisnya, adalah suci. Baru setelah pengertian pikiran menguasainya, akal budi dan pikiran ini yang memberi pupuk kepada si akunya dan mulailah muncul sifat-sifat yang buruk itu. Hanya seorang manusia yang mengenal benar semua sifat jahatnya ini, yang secara seketika membersihkan diri dari semua sifat yang buruk, dia seolah-olah membersihkan kaca-kaca jendela yang kotor berdebu dan yang menghalangi masuknya sinar matahari, dan barulah dia menjadi pulih kembali seperti seorang bayi, bersih, wajar dan suci. Selama tindakan pembersihan diri ini tidak dilakukan secara seketika, maka segala usaha lain takkan ada gunanya. Menutup-nutupi kekotoran tidak akan mendatangkan kejernihan, satu-satunya jalan hanyalah membuang kocoran-kocoran itu seketika. Pengemis atau orang yang berpakaian seperti pengemis penuh tambal-tambalan itu masih muda, kurang lebih 20 tahun usianya. Kalau melihat keadaan tubuhnya, sungguh tidak pantas dia mengenakan pakaian pengemis, atau pakaian yang butut penuh tambalan itu. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah, sikapnya juga sopan, kepalanya selalu menunduk dan pendiam, langkahnya sopan dan gagah, Tidak nampak sikap rendah diri, matanya tajam cerdik, wajahnya cerah akan tetapi kenyataannya ketika berhenti di depan sebuah toko obat, pemuda ini mengemis. Biarpun sikap dan kata-katanya tidak seperti pengemis sembarangan yang memelas, namun tetap saja dia mohon pertolongan orang. Kepada pemilik toko obat di kota raja itu, sebuah toko obat yang besar, dia memberi hormat dan berkata dengan sikap yang hormat tanpa malu-malu. Harap loya, cuan tua, suka memaafkan saya kalau saya mengganggu. Saya mohon pertolongan loya untuk memberi sedekah berupa obat untuk orang yang sudah lanjut usia, obat panas dan batuk. Mohon kebaikan budi loya untuk menolong saya, pemilik toko obat yang usianya sudah ada 60 tahun, berperut gendut sekali seperti sebagian besar orang kaya di kota raja, memandang dengan alis berkerut. Pengemis ini tentu pengemis baru atau asing, pikirnya karena belum pernah dia melihat sebelumnya. Timbul rasa tidak sukanya melihat tubuh pengemis yang demikian sehat dan gagah, jauh lebih gagah daripada putra-putranya. Hemen, sungguh engkau ini orang pemuda yang tidak tahu malu sama sekali dia berkata sambil mengelus jenggotnya. Engkau masih begini muda, kenapa tidak mau bekerja dan menjadi pengemis? Hayo pergi, aku tidak mau menolong orang malas. Pergi atau ku panggilkan penjaga keamanan agar engkau ditangkap pengemis muda itu menahan senyumnya. Sedikitpun dia tidak menjadi merah muka atau marah. Agaknya, cemboh dan makian seperti itu sudah terlalu sering dia terima sehingga dia sudah merasa kebal. Dia membungkuk lalu pergi sonaknya. Pengemis muda itu adalah si Han Beng. Seperti kita ketahui, lima tahun yang lalu dia bertemu dengan gurun yang kedua, yaitu Sin Chiang Kai Ong Si Raja Pengemis bertangan sakti dan menjadi muridnya. Karena gurunya ini hidup berkelana sebagai seorang pengemis maka Han Beng juga harus menyesuaikan diri dengan keadaan gurunya berpakaian sebagai pengemis, bahkan juga minta-minta untuk makan mereka sehari-hari. Pernah Han Beng mengajukan rasa pesaran dalam hatinya mengapa gurunya hidup sebagai pengemis. Suhu adalah seorang di antara tokoh-lokoh sakti yang memiliki ilmu kepandayan tinggi di zaman ini. Kalau suhu kehendakinya, dengan kepandayan itu, suhu dapat memperoleh kedudukan tinggi dalam pemerintahan, atau dapat menjadi usahawan yang berhasil, bahkan kalau suhu memerlukan harta benda, apa sukarnya? Akan tetapi mengapa suhu bahkan menjadi seorang pengemis? Maaf, suhu, bukankah masyarakat umum memandang pengemis itu sebagai orang yang yang rendah, hina dan pemalas Sin Chiang Kai Ong sama sekali tidak marah, bahkan tertawa bergelak mendengar pertanyaan muridnya itu, Wah, hahaha. Han Beng, muridku yang baik, apakah hengka sungguh-sungguh tidak melihat betapa mulianya pengemis dan betapa besar jasa-jasanya, asalkan dia menjadi pengemis seperti kita ini, bukan karena malas Han Beng maklum bahwa gurunya adalah seorang yang memiliki wata aneh, akan tetapi dia percaya penuh akan kesaktian dan kebijaksanaan kakek berpakaian jembel itu. Mendengar ucapan itu dia memandang heran. Mulia dan berjasa besar? Te'cu sungguh tidak mengerti apa yang suhu maksudkan, dengarlah baik-baik, muridku, wajah yang biasanya suka tertawa dan cerah itu kini memandang serius, dan suaranya yang biasanya suka berkelakar itu kini terdengar bersungguh-sungguh. Aku adalah seorang kelana yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tidak lebih dari satu dua hari berada di suatu tempat. Ini menyebabkan tidak mungkin aku bekerja mencari sesuap nasi orang tentu takkan mau mempergunakan tenaga orang yang tinggalnya tidak tetap dan hanya untuk sehari dua hari saja. Bukan karena malas, melainkan terpaksa aku mengemis untuk mengisi perut mempertahankan hidup. Bukankah lebih baik mengemis daripada mencuri atau merampok? Sekarang mengapa ku katakan mulia? Karena pekerjaan ini merupakan latihan yang amat baiknya bagi kita, bagi engkau terutama, Han Beng. Dengan mengemis, engkau belajar untuk rendah hati. Latihan ini menghilangkan kesombongan diri, menghilangkan pandangan terlalu tinggi kepada diri yang hanya memperbesar perasaan si aku yang serba hebat. Dan mengapa berjasa? Karena, herngemis setidaknya membangkitkan rasa perikemanusiaan dalam hati orang baik, menyentuh perasaan. Kang Zusi Mbzite Kang Zusi.com Mereka untuk menaruh iba kepada sesama hidup yang sedang menderita kesusahan, demikianlah, semenjak memperoleh keterangan dari gurunya, Han Beng tidak merasa malu-malu atau ragu-ragu lagi untuk mengemis. Bahkan dia menganggap hal ini sebagai suatu latihan batin yang baik sekali. Dia kini dapat melihat sikap orang yang menghinanya, mencemoohkannya, tanpa perasaan marah atau sakit hati sedikitpun, bahkan dalam dia mencertawakan mereka, dan dari sikap mereka itu dia dapat mempelajari banyak watak manusia. Latihan ini amat baik untuk memupuk kesabaran, pandangan yang luas dan perasaan rendah hati yang mendalam. Demikianlah, ketika dia diusir oleh majikan toko obat yang perutnya gendut, dia pergi tanpa merasa sakit hati. Hanya hatinya merasa agak gelisah. Dia tidak membohong ketika mengemis obat. Gurunya jatuh sakit. Gurunya terserang penyakit demam panas dan batuk. Heran juga dia bagaimana seorang sakti seperti gurunya dapat terserang penyakit. Hal ini mengingatkan tidak akan kenyataan bahwa betapapun tinggi kepandaian seseorang, namun badan manusia ini perlu dirawat sebaiknya, menjaga kesehat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, kebersihan harus dijaga. Kepandaian silat membuat orang pandai melindungi dirinya terhadap serangan dari luar memperbesar tenaga dan kecepatan. Akan tetapi terhadap penyakit yang menyerang entah dari mana, yang tidak nampak seorang persilat yang betapa pandai pun takkan mungkin dapat mengelap atau menangkis. Dan tubuh ini takkan bebas dari penyakit, usia tua dan kematian. Biarpun gurunya menerima datangnya penyakit itu dengan tenang dan sabar, namun Hon BCNG merasa gelisah dan dia merasa iba kepada suhunya. Demikianlah kalau orang hidup sebatang kara, tiada keluarga dan tiada rumah. Kalau sakit, tidak ada yang merawat, tidak ada yang mempedulikan. Sudah sejak pagi sekali tadi dia mengemis obat, namun hasilnya selalu berupa penghinaan, makian dan cembohan. Ingin rasanya sekali ini dia melanggar pantangan suhunya. Betapa mudahnya meloncat naik ke atas genteng rumah atau toko obat itu, melalui genteng masuk ke dalam dan mencuri obat apa saja yang dia butuhkan. Takkan ada yang tahu. Andai kata ada yang tahu juga, dia dapat menyelamatkan diri dengan amat mudahnya. Terjadi perang dalam batinnya antara yang mendorong dia untuk mencuri saja dan yang menentangnya. Pada saat itu, dia melihat sebuah toko obat lain lagi di depan. Tempat itu agak ramai, dekat dengan pasar dan dalam batinnya Han Beng mengambil keputusan bahwa kalau sekali lagi dia gagal mendapat obat dengan jalan mengemis, dia akan mencuri saja. Untuk satu kali saja, karena dia amat membutuhkan obat. Toko obat di depan itu tidak sebesar toko obat yang baru saja mengusirnya, akan tetapi dia melangkah tanpa ragu ke depan pintu toko itu. Dia melihat bahwa penjaga toko itu seorang gadis berusia 18 tahunan, dibantu oleh orang pegawai pria yang usianya sudah setengah tua. Gadis dan dua orang pegawainya itu memandang kepada Han Beng, dan terutama sekali kepada pakaiannya yang tambal-tambalan dua orang pegawai mengerutkan alisnya, jelas kelihatan tidak senang hati mereka. Seorang di antara mereka bahkan segera menegur. Engkau datang ke sini mau apa sini menjual obat, bukan menjual makanan. Kalau engkau hendak minta-minta, kulihat tidak ada sabuk merah penggangmu. Kami tidak dapat memberi sedekah kepadamu, paman tiba-tiba gadis itu menegur dengan suara yang keras kepada dua orang pegawainya. Kalian tidak boleh sikap seperti itu dua orang pegawai itu menundukan muka dan kelihatan sungkan dan patuh kepada nona mereka. Kini gadis itu bangkit berdiri dan menghadapi Han Beng, hanya terhalang lemari tempat obat. Sejenak mereka saling pandang penuh. Perhatian! Biarpun tidak secara langsung, Han Beng mengamati gadis itu. Seorang gadis berusia 18 tahun, bertubuh ramping dan agak tinggi kalau dibandingkan dengan wanita pada umumnya, wajahnya manis dan anggun, dengan metu yang jernih dan mulut yang ramah. Gadis itu pun membayangkan keraguan dan keheranan dalam pandang matanya ketika ia mengamati Han Beng penuh selidik. Seorang pemuda yang begini gagah, juga tubuhnya terawat baik dan bersih, biarpun mengenakai pakaian tambang-tambalan, agaknya tentu bukan seorang peminta-minta lapun memperlihatkan senyumnya yang manis dan ramah sebelum bicara dengan suara halus. Harap saudara memaafkan sikap dua orang pegawai kami. Maklumlah mereka seringkali diganggu oleh para peminta-minta sehingga sikap mereka agak kaku. Dapatkah kami membantu saudara? Di sini kami mempunyai persediaan lengkap, ini merupakan pengalaman baru bagi Han Beng yang membuat wajahnya agak kemarahan. Dia biasanya diterima dengan pandang matu ibah atau cemoh, akan tetapi baru sekali orang menghadapinya sebagai bukan jembel, sebagai seorang pembeli biasa. Menghadapi pengalaman baru ini, Han Beng agak tertegun dan betapa dia mengharapkan saat itu ada uang cukup disakunya agar dia dapat benar-benar membeli obat yang dibutuhkan. Apalagi pandang matu gadis itu demikian penuh kepercayaan, sedikit pun tidak ada bayangan mengejai atau menghina dalam pandang matu itu. Akan tetapi dia harus menyadari kenyataan dan dengan menebalkan muka, dia pun berkata, suaranya lembut. Saya memang membutuhkan obat, Nona. Guruku sakit, terserang demam panas dan batuk, sudah dua minggu. Tanda petik. Demam panas dan batuk. Ah, tentu ada obat untuk itu. Gurumu itu, apakah usianya sekitar 65 tahun, Nona? Baiklah, kau tunggu sebentar, biar diambilkan obatnya. Paman Ji, tolong berikan obat untuk penyakit demam panas dan batuk yang diderita seorang tua. Oya, berapa bungkuskah yang saudara kehendaki? Sebungkus untuk sekali masak dan diulang sampai dua kali, air dua mangkok tinggalkan setengah mangkok, secukupnya sampai sembuh. Nona, kukira tiga bungkus pun sudah cukup. Sediakan tiga bungkus, Paman Ji pembantunya itu segera mengumpulkan obat rempah-rempah dan menimbanginya, dipersiapkan di atas kertas pembungkus sebagai tiga halai. Maafkan saya, Nona. Saya memang membutuhkan obat untuk guruku yang sakit, akan tetapi, saya. Maksud saya, hendak mohon bantuan Nona untuk memberikan obat kepada saya. Saya tidak mempunyai uang untuk membelinya, gadis itu nampak tercengang. Kiranya benar juga dua orang pembantun tadi. Pemuda itu mengemis. Sungguh luar biasa. Sama sekali tidak pantas menjadi pengemis. Nah, nah, betul tidak dugaan kami, Nona? Dia tentu hanya datang untuk mengemis. Sungguh tidak tahu malu, masih muda dan kuat lagi, dan bukan anggau taangkin kaipang, perkumpulan pengemis sabuk merah. Pergilah kau dari sini SSSTTT, Paman Ji. Diam kau, biar aku yang mengurus persoalan ini bentak gadis itu. Kemudian ia menghadapan Beng dan suaranya halus ketika berkata, Saudara, tahukah gurumu bahwa engkau pergi mencarikan obat untuknya dengan jalan minta-minta? Tentu saja dia mengetahuinya, gadis itu membelalakan matanya yang indah. Dan dia tidak melarang muridnya melakukan hal yang merendahkan namanya itu. Hon Beng tersenyum dan membayangkan betapa suhunya akan tertawa terpingkal-pingkal mendengar ini. Suhunya yang berjuluk Raja Pengemis, melarang muridnya mengemis. Alangkah lucunya pertanyaan gadis itu. Guruku sendiri juga suka mengemis mengapa dia harus melarang saya seorang pembantu gadis itu yang masih merasa penasaran lalu berkata mungkin gurunya seorang pengemis dan yang diajarkan adalah ilmu mengemis gadis itu menoleh dan melotot pada pembantunya. Akan tetapi Hon Beng yang sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu, cepat berkata, Benar sekali memang guruku seorang pengemis dan yang diajarkan kepadaku adalah ilmu mengemis. Nona, maukah Nona menolongku, ataukah tidak? Kalau tidak saya akan mengemis ke toko lain, ah, boleh, boleh, tentu saja akan kuberi, bukankah sudah dibungkuskan obat itu? Gadis itu lalu mengambil tiga bungkus obat dan hendak diserahkan kepada Hon Beng, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tidak boleh. Tidak boleh memberi apapun juga kepada pengemis busuk yang lancang ini. Ketika semua orang menoleh, ternyata telah muncul tiga orang laki-laki usia 40 tahun dan lucunya, yang melarang orang memberi bantuan pada Hon Beng yang dimaki sebagai seorang pengemis busuk itu, adalah juga orang berpakaian pengemis pula seperti juga Hon Beng. Tiga orang pendatang ini mengenakan pakaian tambal-tambalan, akan tetapi kainnya masih baru, agaknya memang sengaja dibuat tambal-tambalan dari kain-kain berwarna-warni dan berkembang. Di pinggang mereka terdapat sabuk merah. Ini menandakan bahwa mereka adalah tiga orang anggota Angkin Kaipang, perkumpulan pengemis sabuk merah, yang amat terkenal di kota raja. Seluruh pengemis kota raja adalah anggota Angkin Kaipang dan mereka semua mengenal sabuk merah sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota perkumpulan itu. Angkin Kaipang menganggap bahkan merekalah yang berhak menguasai seluruh kota raja dan daerahnya, dan setiap orang pengemis bukan anggota, baik dari dalam maupun luar kota, tidak diperbolehkan mengemis di kota raja daerahnya tanpa seizin mereka. Dan untuk menertibkan ini, jagoan-jagoan Angkin Kaipang setiap hari mengadap rondaan dan kini, yang muncul depan toko obat melarang pemilik toko obat memberi sedekah kepada Han Beng adalah tiga orang tukang pukul Angkaipang. Perkumpulan ini memang berpengaruh sekali dan ditakuti orang, mereka bukan saja menghimpun para penjahat untuk bergabung dan menjadi tukang-tukang pukul, akan tetapi bahkan mereka sanggup mendekati para pembesar dan dengan jalan memberi suapan-suapan besar-besaran perkumpulan ini menjadi sahabat para pembesar tinggi. Orang tentu akan merasa heran bagaimana perkumpulan pengemis mampu menyewa tukang-tukang pukul bahkan menyewa para pembesar. Hasil mereka itu besar bukan main. Setiap orang anggota diwajibkan untuk menyerahkan 10% dari hasil mereka mengemis kepada perkumpulan itu. Perkumpulan ini, dari ribuan bahkan puluhan ribu pengemis di kota raja dan daerahnya, tentu saja merupakan harta yang amat besar jumlahnya. Dan perkumpulan itu pun dipimpin oleh orang-orang yang pandai. Bahkan kabarnya yang duduk paling atas adalah seorang datuk sesat yang sakti. Han Beng yang sudah kegirangan mendapatkan obat yang dibutuhkannya, ketika siap menerima tiga bungkus obat itu dengan pandang mati bersyukur, tentu saja mendongkol juga melihat sikap tiga orang ini. Mereka itu pun pengemis-pengemis, seperti dia, bagaimana kini mengganggu sesama rekan? Belum pernah dia menjumpai kekurang ajaran seperti itu. Kawan-kawan, katanya tenang namun tegas. Mengapa kalian datang-datang melarang orang memberi pertolongan kepadaku dan mengapa pula kalian memaki aku seorang di antara mereka, yang kepalanya besar dan hidungnya merah sekali, besar dan merah seperti jambu masak, menepuk-nepuk perutnya yang gendut, bocah lancang. Apakah matamu sudah buta dan engkau tidak melihat lesabuk merah ini? Kami adalah tokoh-tokoh hangkin Kaipang, dan engkau pengemis busuk ini berani bertanya lagi mengapa kami melarang engkau pengemis di sini? Apakah engkau sudah mendapatkan izin dari pimpinan kami? Han Beng tertawa, di dalam hatinya dia bahkan tertawa bergelak. Minta-minta saja harus mendapat izin. Izin mengemis. Tidak, aku tidak pernah mendapatkan izin, bahkan tidak pernah meminta izin. Aku hanya lewat saja di kota raja ini, bukan untuk menetap dan melakukan pekerjaan mengemis, pengemis tetap maupun mengemis. Sementara harus mendapat izin lebih dulu dari pimpinan kami pendeknya, engkau harus cepat pergi dari sini. Aku pergi, Aku pergi, kata Han Beng, tidak mau mencari keributan di tempat orang. Nanti dulu, kau terimalah obat-obat untuk gurumu yang sakit, kata gadis itulah menyerahkan obat itu sambil keluar dari tokonya, menghampiri Han Beng. Han Beng juga menjulurkan lengan untuk menerimanya. Akan tetapi, tiba-tiba pengemis perut gendut itu menggerakkan tangannya menampar ke arah bungkusan obat yang akan diserah terimakan itu. Plak bungkusan-bungkusan itu terlepas dari tangan si gadis dan terlempar ke atas tanah. Kini gadis itu membalikan tubuh menghadapi si gendut, mukanya marah sekali, alisnya berkerut dan sepasang matanya mencorong. pengemis gendut itu menyeringai, dan agaknya merasa gugup juga melihat betapa gadis itu kini menghadapi dengan penuh kemarahan. Nona, jangan memberikan apa kepadanya. Kalau diberikan juga, tak urung kami akan merampas barang itu dari tangannya, bahkan tidak akan kami pukul setengah mati. Sampai jumpa di video selanjutnya.